Karena kita sudah mendapatkan data dari profit tadi untuk keuntungan kita. Kita cukup tambahkan spasi di sini. Klik bagian ini. Nanti akan keluar tuh muncul H6 ini. Terus klik yang bagian harga seller. Tuh nanti akan berubah harganya tuh Rp. 77.000. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Channel yang mahal seputar informasi bisnis online dan tutorial. Di channel ini kalian akan mendapatkan ilmu dasar bagaimana cara berjualan online di Maker Plus. Selain itu di channel ini juga ada tips dan trik yang mungkin bisa menambah wawasan. Dengan saya Adang, di video ini saya ingin memberikan sebuah tips dan trik serta tutorial bagaimana caranya membuat database dropship. Nih ini buat yang kalian lagi nge-dropship mungkin berguna juga ya. Pada dasarnya yang namanya database itu sangat penting dan berguna. Teruntuk orang yang mungkin pekerjaannya itu sebagai pedagang, pembisnis, dan pengusaha ya. Itu sangat penting lah pokoknya ya. Nah meskipun kita dropship, kita hanya upload produk, gak perlu stok produk. Kita cuma ngecek-ngecek doang stoknya, abis itu udah beres. Meskipun pekerjaannya itu ringan sebagai dropship, tapi kita wajib memiliki yang namanya database. Kenapa wajib? Karena dropship tanpa adanya database, mungkin kita itu bakalan kebingungan nantinya ya teman-teman ke depan. Sebab yang mulai dropship pertama, itu satu toko itu biasanya itu gak cukup. Misalkan ya kalian yang lihat video ini, pertama buka toko. Toko misalkan menjual pakaian ya, pakaian muslim. Yang kedua, kalian itu melihat ada yang produk trending, buka lagi toko, jual lagi produk yang trending. Nah bakalan terus seperti itu biasanya ya teman-teman, tapi lebih bagus kalian itu satu toko fokus di satu produk. Di sini hanya database sederhana yang mungkin setiap hari juga kalian itu pernah ngelakukannya. Tapi siapa tahu ini bisa berguna buat kalian, dan bisa kalian praktekkan ya, agar ke depannya itu kita, agar ke depannya itu kita tahu kekurangan kita sebagai dropship itu apa dengan database tersebut. Sebelum ke inti videonya, buat kalian yang baru gabung, Sebelum ke inti videonya, buat kalian yang baru gabung, usahakan untuk baca deskripsi. Di deskripsi saya sudah siapkan sebagian kesimpulan yang mungkin singkat jelas padat, buat kalian yang setelah menonton video ini, tapi gak paham gitu, jadi kalian bisa langsung baca deskripsi. Nah ini adalah salah satu database-nya, ini database saya di tahun 2019 kalau gak salah, di tahun 2019. Nah ini adalah sebagian data dropship yang mungkin simple, nah ini mungkin dasar banget teman-teman ya. Kalian juga mungkin ada yang udah buat ataupun yang belum buat, bisa langsung cek seperti ini. Ini ada beberapa table yang mungkin kalian juga udah bisa baca juga sih ya, jadi kalian juga udah bisa baca nih database tersebut. Oke, sebelum ke cara buat database-nya, kita langsung aja bahas satu persatu ya, kita bahas dulu. Nama toko ini sebenarnya kita wajib ya ngecek, memasukkan nama toko di sini. Kenapa? Karena kalau biasanya ya kan, kita itu sibuk ya upload produk, upload produk, upload produk. Kalau misalkan kita satu toko, mungkin kita bisa ingat tuh nama toko serat kita itu siapa? Di Shopee, Tokopedia, ataupun Raja Dayah, ataupun dimanapun Maka Press-nya, kita bisa tahu. Tapi, kalau misalkan kalian itu buka toko banyak, terus kalian itu nggak list siapa aja serennya, tokonya itu apa, kalian bakalan lupa. Ketika udah lupa, kita cek nggak ada, mau gimana tuh? Udah upload produk, terus ada yang beli. Nah, dari mana? Sedangkan semuanya itu ya sih udah hampir otomatis teman-teman ya. Bukan udah hampir lagi sih, tapi udah otomatis. Mau gimana tuh? Pasti bingung kan? Nah, inilah fungsinya saya buat tabel nama toko serennya, biar tahu gitu nama toko selesai itu siapa. Jadi, bisa langsung di-input di sini. Nah, kalau bagian dua tabel ini, ini hanya opsional saja. Saya buat lebih-lebih pemuda saya gitu, saya tujuan itu di mana gitu teman-teman. Nah, oke lanjut. Ini sebenarnya nama toko juga opsional ya, itu mau ditulis ataupun nggak terserah. Tapi, kalau misalkan kalian banyak toko, ini kalau yang buat banyak toko ya, kalau yang buat banyak toko mungkin patut ditulis ya. Jadi, kita bisa tahu nih, dari sekian banyak seller, kita itu menjual apa aja dari satu seller-nya? Suka kadang-kadang lupakan yang namanya manusia itu, sehari kita upload, sehari kita upload, sehari kita upload, satu minggu kita upload, toko satu toko, tiga toko terbengkala ini. Kita mau upload, lupa lagi produknya itu yang mana, seller-nya itu yang mana. Nah, jadi, nama toko ini juga menyelesaikan itu penting untuk dicatat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang di sini, ini adalah nama produk serana. Ini sebenarnya itu untuk memudahkan kalian ya, kalau misalkan cek stok produk. Biasanya ya, kalau dulu saya ya, ngecek stok produknya seperti ini. Misalkan saya itu masuk ke Shopee teman-teman ya. Masuk ke Shopee dulu, seperti ini ya, caranya itu manual banget. Terus, cari misalkannya itu yang tadi ya, ini bukan monochrome sih, sekarang udah berubah. Kita cari misalkan, seller-nya itu heluk ya. Kita harus input dulu, cari dulu tokonya. Terus, cek tokonya. Nah, habis dari sini, kita harus cek satu-satu nih. Wah, yang mana ya yang pertama di upload produknya. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan bingung tuh ya. Dulu juga sama kayak gitu. Satu produk saya cari, yang ayat Tokopedia yang sudah saya upload, saya cari buat ngeliat stoknya. Gak ada tuh gak ketemu, dicari juga lupa lagi. Soalnya namanya tuh dibedain gitu, gak disamakan. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman juga bakalan bingung kalau misalnya nyari produk satu aja gak ketemu. Apalagi kalau misalkan produk dari seller-nya itu banyak teman-teman ya. Nah, jadi dibuatlah sebuah database seperti ini. Nama link produk. Ini lebih mudah. Jadi, ketika kita klik produk seller yang ini ya. Kita misalkan cek produknya ini nih. Yang ini. Oh, yang ini nih. Gambarnya itu yang seperti ini. Harganya itu masih di Rp70.000. Jadi, kita bisa tahu nih harganya juga, stoknya juga. Oh, ini total semuanya itu Rp59.000. Apa aja? Kita cek semuanya teman-teman kayak gini ya. Oh, ini ngebug ya. Ngebuggi totalnya tuh. Eh, bener loh Rp5.000. Oh, ini stoknya tuh. Ini stok diskon teman-teman. Jadi, stoknya tuh Rp2.000. Oh, masih banyak nih. Masih Rp2.000. Jadi, enak nih kalau misalkan pakai link kayak gini. Kita tinggal klik. Nanti akan otomatis ngeredire ke toko si seller. Terus, di sini kategori. Sebenarnya ini kategori juga gak perlu dicatatat juga ya teman-teman. Ini hanya opsional saja. Kalian mau catat ataupun enggak. Itu terserah ya. Nah, terus di sini total stok produk seller. Total stok produk seller itu harus rajin di update. Pertama, di pagi ya. Misalkan kalian itu yang bener-bener nge-pul lah. Perharinya itu kalian tuh nge-dropship. Gak ada pekerjaan. Maksudnya itu gak kerja keluar dari pagi. Biasanya itu jam 7 ya dulu itu saya cek jam 7. Stoknya masih 11.124 misalkan ya. Ini berarti aman. Nah, siangnya jam 12 itu dicek lagi. Apakah masih sama stoknya atau berbeda? Oh, berbeda nih. Ada yang habis. Nah, kita juga harus ngubah tuh di toko kita. Harus disamakan dengan stok seller. Jadi, jangan ada yang lebih, jangan ada yang kurang. Kita harus sama. Terus, misalkan di siang sorenya kita cek lagi tuh teman-teman. Misalkan dari jam 5 ya ataupun jam 6. Kita cek. Oh, turun nih stoknya. Kita juga turunkan stoknya. Jadi, harus sama gitu. Kalau misalkan gak sama, nanti susah. Itu kalau misalkan tiba-tiba habis aja sekali. Kan di sopi itu suka tiba-tiba ada yang presel kayak gitu ya. Kalau misalkan sellernya ikutan. Terus tiba-tiba produknya itu diborong semua. Kalian gak cek stok produk. Terus ada yang beli. Tiba-tiba dari sellernya itu gak ada. Kalian mau bilang apa ke si pembeli. Pembeli juga kalau misalkan kayak gitu kan. Gak bakal mau lagi kan balik ke toko kita. Cuma masalah produknya itu gak ada teman-teman. Nah, dari situ. Jadi, mungkin ini database seperti ini. Tabet seperti ini tuh sangat wajib untuk diisi. Nah, selanjutnya. Disini produk Itokopedia. Nah, ini produk kita nih. Jadi, kita tinggal kayak gini kan. Kita misal lihat harganya masih Rp70.000. Terus, stoknya masih Rp2.000. Kita cek nih di toko kita. Jadi, gak perlu buka toko. Nah, dicek. Yang mana nih misalkannya teman-teman. Nah, kalau di Tokopedia. Biasanya itu di bagian sini itu bisa klik ubah ya. Jadi, nanti otomatis kita ngedit produknya. Nah, jadi dari situ kalian bisa langsung update produk. Ini gak bisa ya teman-teman. Dan tokonya ini juga udah lama gak aktif ya. Jadi, seperti itu ya. Jadi, ini juga sama nih. Ini untuk mempermudah. Pokoknya, database yang ada cek di sini. Yang link ini. Ini sangat berpengaruh untuk kalian lebih meminus waktu ngecek produk dan update produk. Seperti itu. Oke, mungkin di bagian database seperti ini paham ya teman-teman. Next, lanjut ke sini. Ini adalah harganya-harganya nih. Wah, kalau ini tuh mungkin kalian udah baca ya. Nah, saya buat seperti ini. Agar saya tahu gitu. Misalkan harga serenya tuh 75. Ini dulu ya. Sekarang udah berubah tuh jadi 70 ribu. Tuh. Ini 70 ribu tuh berubah tuh. Berkurang 5 ribu. Kalian sebagai penjual, pernah gak sih mikir kayak gini? Mau jualan? Harganya tuh berapa ya? Profitnya tuh berapa ya? Kalau gede, takut gak laku. Kalau misalnya kecil, takut rugi. Nah, kalian tuh pasti berpikir kayak gitu kan? Sama saya dulu juga kayak gitu teman-teman. Tapi, setelah membuat database seperti ini. Itu alhamdulillah saya bisa tahu tuh. Dimana letak harga saya sebagai penjual gitu. Nah, yang pertama. Di sini kan udah saya buat profitnya ya. Ini kalian membuat profit sendiri terserah. Mudi profit satunya 10 ribu juga terserah ya. Itu terserah kaliannya teman-teman. Kalian yang berhak. Sini misalkan kayak gini. Terus di harga jual ini. Ini kita bisa menentukan. Ini rumus ya semuanya ya. Ditambah-tambah kantuk. Tuh, ini rumus. Jadi, profit ditambah harga serah. Nanti akan otomatis ngerumus ke sini. Tinggal langsung drag aja kayak gini. Nanti akan otomatis. Selanjutnya. Di sini misalkan kita upload produk. Nah, harganya udah ditentukan nih. Karena udah tahu database-nya. Oh, yaudah. Misalkan nih ya. Produk yang satu ini. Saya mau jual dulu di profit tiga. Biar untungnya gede. Nah, kalian posting dulu tuh produknya. Setelah diposting. Semuanya ya. Semuanya ya. Semua produk. Misalkan kalian upload tuh 10 produk. 10 produk diposting. Dengan profit yang tiga ini. Yang tiga ini. Yang ketiga ini. Jadi, profit kalian tuh 15 ribu. Nah, disitu. Kalian bisa mengetahui. Apakah ada yang klik produk kalian. Ataupun enggak. Nanti ada tuh di bagian bawah ya. Tokopedia. Kalau nggak salah tuh ada tuh. Produk dikunjunginya tuh berapa tuh selama satu minggu. Nah, biarkan dulu. Produknya itu satu minggu. Didiamkan ya. Tapi sambil upload produk itu. Didiamkan. Apakah ada yang klik ataupun enggak. Kalau misalkan enggak yang klik. Berarti udah ketahuan tuh. Dari antara dari visual. Sama dari harga. Nah, kalian bisa iklan dulu. Iklannya. Misalkan 25 ribu ya sehari. Dicoba dulu. Dicoba ngetes di profit ini. Apakah ada closing yang masuk ataupun enggak. Wah, enggak ada nih. Misalkan di harga jual tiga. Kita bisa turunkan nih. Ke profit kedua. Di profit kedua. Kita lakukan lagi seperti yang biasanya. Seperti tadi ya. Yang profit ketiga. Enggak ada lagi nih. Di profit tiga. Kita turunkan lagi nih. Ke profit satu. Nah, di profit satu baru ada. Berarti. Kalau misalkan di profit satu. Ada penghasilan. Ada closingan. Baik itu dari iklan. Ataupun cuma upload produk. Kalian enggak boleh. Profitnya itu di atas 10 ribu. Jadi harus di bawah 10 ribu. Mau itu profitnya 6 ribu. 7 ribu. 8 ribu. Yang penting. Jangan 10 ribu. Ataupun kalian bisa langsung. Membuatnya itu. Yang pertama itu. Harganya itu 80 ribu ya. Profit satu. Kalian bisa naikkan dulu tuh. 80 ribu. 990. Naikkan lagi. 81 ribu. 82 ribu. Terus aja gitu teman-teman ya. Sampai. Nantinya itu stuck. Stucknya itu. Kita bakal ketahuan. Ketika kita iklan. Ketika kita upload produk. Di harga yang. Sudah kita naik-naikkan. Enggak ada closingan. Kenapa? Berarti disitu tuh ketahuan. Misalkan ya. Profitnya itu. 8 ribu. Di 8 ribu itu. Enggak ada penjualan teman-teman. Karena harganya dinaikkan. Berarti kita turunkan lagi tuh. Ke 7 ribu. Sama 6 ribu. Kalau misalkan di harga segitu. Di profit segitu. Kita sudah. Dapat hasilnya. Berarti jangan. Ke 8 ribu profitnya. Di 7 ribu. Sama 6 ribu. Oke. Mungkin paham ya. Mungkin paham teman-teman. Jadi. Seperti inilah database-nya. Oke. Buat kalian yang udah mengerti. Ini mau kalian disalin. Mau kalian di copy. Ataupun mau kalian langsung dipraktekan. Juga terserah ya. Syukur-syukur ya. Ini bermanfaat buat kalian. Terus. Selanjutnya. Di sini kita akan langsung praktekan. Cara membuat database-nya. Yang mungkin. Gak hampir sama pecih. Seperti ini ya. Teman-teman. Nah. Buat kalian yang udah bisa main spreadsheet. Mungkin bisa di skip video ini ya. Ataupun bisa cari referensi lain. Di youtube-youtube. Yang sama menjelaskan tentang dropship. Dan. Buat kalian juga yang jago Excel. Bisa langsung di skip juga. Tapi ini buat teman-teman. Yang baru tau spreadsheet itu apa. Dan. Baru tau nih. Ataupun. Wah punya. Mainan baru nih. Mainan baru nih. Bisa dicoba. Nah. Bisa langsung praktek bareng sekarang. Membuat. Membuat database-nya. Langsung di. Spreadsheet ini. Oke. Nah. Yang pertama. Kalian. Langsung aja buka teh baru. Seperti ini. Nanti akan muncul ya. Klik yang bagian ini. Yang bagian apa sih ini namanya. Google Apps ya. Terus. Klik yang sheet. Nah. Jika udah muncul. Klik yang bagian tambah ini. Nanti akan otomatis. Membuka sendiri nih. Kosong ya file-nya. Nah. Kalian tinggal tulis aja. Dimana. Mau sembarang juga terserah. Misalkan di kolombe ya. Kita buat yang namanya itu. Database. Dropship. Seperti ini. Nah. Kalau misalkan. Kalau udah buat databasenya. Kita bisa langsung drag. Sampai mana gitu. Misalkan sampai kolom J ya teman-teman. Terus klik yang bagian gabungkan cell. Nanti akan otomatis ke tengah ya. Tuh. Nanti akan seperti ini. Klik yang bagian tengah. Terus klik yang bagian ini ya. Terus klik yang bagian tengah. Nanti akan otomatis di atas. Jangan lupa untuk ukur font-nya. Seperti ini. Nah. Kita akan buat databasenya yang simple aja. Yang pertama kita buat dulu nama-nama toko seller. Seperti ini teman-teman. Nah. Kalau misalkan seperti ini. Ini karakternya itu tembus ya. Ke kolom yang ini. Ke kolom yang C. Bisa kalian klik bagian ini. Arakkan dulu ke sini. Terus klik dua kali. Nanti akan otomatis seperti ini. Ngelebar ya. Kayak gini. Tadi kan kayak gini ya teman-teman. Terus kayak gini. Nah. Sekarang udah ngelebar kayak gini. Oke. Yang kedua. Di sini misalkannya itu. Nama produk ya. Nama produk misalkan. Terus di sini tuh. Stock. Kayak gini ya. Stock seller misalkan. Nah. Kalau udah. Seperti ini. Ini cuma kayak gini doang. Si simple. Ataupun di sini bisa pakai ya. Kita bisa dipisahkan langsung ya. Sebagian kirinya itu. Untuk seller. Sebagian kanannya itu. Terus di sini. Nah. Di sini kita buat dulu. Misalkannya itu harga seller. Kayak gini ya. Bisa harga seller. Bisa harga jual. Terus. Selanjutnya. Di sini kita buat. Nama toko kita. Nama toko. Misalkannya. Terus. Link. Link produk. Bedain aja ya. Ataupun nama produk. Terserah. Terserah ya teman-teman. Terus. Di sininya. Kita buat yang namanya itu. Profit. Profit 1. Profit 2. Kayak gini. Profit 3. Di sininya juga. Ini yang gak nih. Gak ketulis. Profit 3. Di sininya. Kita buat lagi. Harga. Harga 1. Harga 2. Dan harga 3. Oke. Nah kalau misalkan kayak gini kan. Ini gak tembus nih. Tuh gak tembus temen-temen ya. Tuh masih ada garis-garis. Kita bisa block. Di sini kan udah otomatis nge-block. Terus digeser. Terus klik yang bagian kebungkan seller. Nanti akan otomatis sama sejajar ya. Tuh. Sejajar kayak gini. Oke. Jika udah. Kita tambahkan dulu tabel. Kita bisa drag semuanya. Ke bawah. Misalkan sampai 18 ya. Point 18. Klik yang bagian batas ini. Terus klik yang bagian ini. Semua garis batas. Nanti akan otomatis seperti ini. Nah di sini. Kalian bisa isi nama toponya ya. Misalkan topotas ya. Ini cuma contoh doang. Nama produk. Nah kalian. Nama produk yang dari seller. Bisa kalian buka seperti cara yang pertama. Nah. Ini contoh ya. Contoh teman-teman. Kita klik yang bagian ini. Terus copy ya. Bisa ctrl C. Ataupun klik kanan. Copy. Terus ke sini. Di sini kalian bisa. Buat dulu. Namanya itu. Cek di sini. Ataupun cek link ya. Bebas. Nah. Setelah itu. Klik bagian kolom cek di sini. Klik kanan. Terus sisipkan link. Nah di sini kan ada tuh. Tautan. Sisipkan link. Ataupun terusuri. Paste yang sudah tadi di copy ya. Kita paste. Terus. Klik terapkan. Nah. Nanti akan otomatis tuh. Bakalan muncul warna biru. Dan kita bisa klik. Dan otomatis. Si produknya itu bakalan ke toko seller. Seperti itu temen-temen ya. Terus di sini. Stok. Apa. Stok sellannya itu. Otomatis ya. Misalkan kita masukkan 100 dulu. Ataupun 1000 ya. Nah harga sellannya. Tadi itu berapa sih. 70 ribu ya. Kita masukkan 70 ribu. Misalkan. Nah. Nah ini kan. Nah ini kan. Gak berupa rupiah ya. Untuk berupa rupiah. Kita bisa drag dulu. Sampai bawah. Terus. Klik yang bagian format lain. Klik yang bagian mata uang dibulatkan. Nanti ada tulisan RP ya. Rupiah temen-temen. Nah terus. Jika udah seperti ini. Kalian langsung aja isi. Nama toko kalian tuh apa. Misalkan. Toko murah ya. Ini cuma contoh. Pokoknya ini cuma contoh. Terus. Yang cek disini. Nama produk kalian itu. Sama atau apa enggak judulnya ya. Judul produknya. Kalau misalkan beda. Itu kalian bisa langsung copy. Terus pastikan disini. Sebagai contoh. Kita ambil dari yang tadi ya. Seperti ini ya. Ini kan bedanya temen-temen ya. Kita copy. Seperti cara yang pertama. Kita masukkan dulu yang namanya itu. Cek disini. Nah jika udah. Kita langsung klik kanan. Terus isipkan. Terus. Paste. Nah. Ini bisa didrag nih. Sampai bawah ya. Kita drag. Klik bagian kolom yang toko tas. Nanti akan ada. Semacam simbol tambah. Kita drag sampai bawah. Nanti akan otomatis seperti ini. Ini juga sama ya. Nah kayak gini. Tapi kalau misalkan. Produknya beda-beda. Jangan didrag. Kalian harus satu persatu di input disini. Kolom kedua. Kolom kedua. Kolom ketiga. Kolom keempatnya. Ini cuma contoh doang. Terus. Setelahnya kita drag juga ke bawah. Ininya. Sama ya. Kita semua drag semua ya. Semuanya kita drag dulu semuanya. Nah. Udah nih kayak gini. Kita atur profit. Kalian pengen profitnya berapa. Di Tokopedia. Ada berapa potongan. Yang pertama asuransi. Yang kedua itu adalah fitur power merchant ya. Belum lagi kalau misalkan kalian ikut yang namanya bebas ungkir. Itu ada potongan lagi. Jadi kalau misalkan kita perhitungkan. Anggaplah dari asuransi itu sama power merchant itu 2000 ya. Kita bulatkan 2000. Kalau misalkan kita penjual. Penjuali Tokopedia. Untung 5000. Mungkin kita itu dapat profit 3000 teman-teman. Jadi sedikit. Jadi kita ambil aja lah. Di harga 7000 ya. Misalkan. Misalkan ini ya. Contoh. 7000. Terus disininya itu. Kisaran 17000. Misalkannya. Terus disininya itu 20.000. Nah ini kan cuma formatnya itu angka ya. Nggak ada RP kayak gini. Seperti biasa kita blok dulu semuanya. Yang akan dijadikan mata uang. Kita klik yang bagian ini. Klik yang mata uang dibulatkan. Nah nanti akan otomatis seperti ini. Nah. Kita bisa drag semuanya ya. Ini harus disesuaikan. Cocok apa enggak menurut kalian kan. Misalkan profit 17000 itu cocok apa enggak sih. Kalau misalkan enggak ubah dulu. Kayak gitu. Nah selanjutnya. Biar enggak kalian pusing. Mikirin harga pertama itu harus berapa ya. Untungnya harus berapa ya. Enggak perlu teman-teman. Karena kita udah mendapatkan data. Dari profit tadi. Untuk keuntungan kita. Kita cukup. Tambahkan spasi disini. Klik bagian ini. Nanti akan. Keluar tuh. Muncul. H6 ini. Nah abis ini. Kalian bisa klik tambah. Si plus sama dengan. Nanti akan otomatis. Muncul tambah seperti ini. Terus klik yang bagian harga selera. Tuh. Nanti akan berubah harganya itu. 77 ribu. Ya ini kita ubah dulu ya harganya teman-teman. Ini misalkan itu. Kisarannya itu 89. Terus. Ini tuh. Misalkan itu. 100. Terus. Harganya tuh. Misalkan itu. 75. Nah. Nah. Terus harga kedua. Kalian itu enggak perlu. Sama dengan lagi. Tinggal klik bagian ini. Terus drag ke bawah. Nanti akan otomatis ngerumus sendiri. Dan ngejumlah sendiri. Tuh. Nanti akan ngejumlah sendiri ya. Teman-teman kayak gini. Nah jika sudah. Kita langsung masuk ke harga yang kedua. Kita tinggal zoom lagi. Eh. Sama dengan lagi. Klik bagian profit yang kedua. Tekan shift sama. Sama dengan. Nanti akan muncul. Tombol plus seperti ini. Klik bagian. Harga ini. Harga 70 ini. Nanti akan otomatis keluar juga. Klik juga drag ke bawah. Nanti akan otomatis ngerumus. Sama yang ketiga ya. Seperti ini. Klik profit ketiga. Ditambah. 20. Nanti akan keluar. Setelah itu. Langsung drag. Dan sampai ke bawah ya. Otomatis. Akan ngerumus sendiri. Nah. Seperti inilah. Database dropship. Yang mungkin simple banget. Ini masih database dropship. Stock produk ya. Belum nanti itu database-nya itu. Seperti pengeluaran. Pemasukan. Laporan bulanan. Laporan mingguan. Laporan harian juga. Jadi kalian bisa evaluasi dari situ. Jadi setelah mungkin ya. Kalian melihat database ini. Videonya itu. Kalian tonton sampai sini. Kalian mungkin bakalan tahu tuh. Ada berapa kesalahannya. Mungkin sedikit. Meskipun itu sedikit. Kalian pernah lakuin gitu. Ada sedikit kesalahan. Yang mungkin kalian tuh gak sadar gitu. Ternyata. Untuk bisa menghitung. Harga berapa yang akan kita jual. Kita cukup mempunyai database seperti ini. Dengan adanya profit. Seperti ini database profit 1, profit 2, profit 3. Kita bakal mengetahui tuh. Produknya itu seperti apa. Harganya itu gimana. Apakah berasa ingat apa enggak. Jadi kita benar-benar bisa tahu tuh teman-temannya. Harganya itu pantas untuk dipasang di produk kita. Di toko kita apa enggak. Nah kalau misalkan cocok. Bisa kalian pasang langsung. Seperti itu teman-teman ya. Sebagai kesimpulannya. Database ini. Ini sangat penting buat dropship. Karena apa? Kita bisa mengetahui. Dan bisa lebih memanage waktu untuk cek stok produk. Cek harga. Dan cek produk-produk terbaru dari toko seller kita. Ditambah lagi. Kita bisa mengetahui. Harga dari setiap seller. Dan keuntungan kita sebagai penjual. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa lebih bermanfaat. Dan bisa berguna. Buat kalian yang enggak paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bisa langsung baca deskripsi. Seperti biasa di deskripsi saya sudah buat kesimpulannya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.